Intro Pemirsa, kita lanjut dalam acara Jalan Widaya kali ini dengan topik Saya ke Pak Iro, Pak Iro, di dalam Budi Tomo sendiri konon ada dualisme atau seperti apa? Ya, kita membahas Budi Tomo sebagai organisasi pergerakan nasional di awal memang cukup menarik Pak, kaitannya dengan pergerakan kebangsaannya Meskipun Pak, di dalam masanya itu kan sebelumnya juga sudah ada pergerakan nasional di awal dari emansipasi Kartini, sebenarnya kan emansipasi Kartini dan juga Budi Tomo itu satu waktu Sebenarnya sudah ada Tapi yang menarik di dalam Budi Tomo itu kenapa nanti di dalam perkembangannya itu muncul dualisme sebenarnya Katakanlah benturan yang satu, Sutomo sebagai orang yang moderat Yang satu lagi radikal Jadi, kalau di dalam kita menghilang sebalik proses perjuangan bangsa sampai kemerdekaan itu kan dulu ada golongan tua dan golongan muda Jadi, kalau golongan tua itu ingin, apa ya, istilahnya kita tidak boleh gegabah dalam membelikan pelawakan terhadap Belanda Jadi, organisasi ini tidak boleh gegabah untuk menentukan, kita harus mengikuti pola dan aturan yang dicarakan pemerintah padahal Tapi, di satu sisi, sebagai tebalan muda, karena jiwanya radikal, dia ingin lepas dari hal itu Makanya, sampai di dalam satu waktu di rajiman dan juga cipto, mangkus, semua itu sampai keluar dari Budi Tomo Karena apa? Dalam prosesnya, rajiman dan cipto itu tidak paham Rajiman itu ingin, kita harus, apa ya, mantep dulu dengan pemerintah Situasi yang kita, kita santai dulu Tetapi, di dalam cipto itu tidak bisa Karena memang pengaruh, memang pengaruh-pengaruh latar belakang mereka berbeda Kalau rajiman, memang orang Jawa itu kan harus, oh kita lihat dulu situasi pada demikian, ya Pak Kemudian, baru kita bisa mengikuti Kalau kita melihat pada awalnya, Pak, otomatis bandar akan, apa ya, istilahnya, menghilangkan begitu Tapi cipto, kalau ingin geget, ya memang suasana kesadaran nasional memang pada waktu ingin terus dikembangkan Kalau kita bilang, ya, akhirnya ya, harus, mau pecah mau, Budi Tomo itu harus segera diradikalkan, Pak Istilahnya, bagaimana organisasi ini bisa lebih progresif Itu saja, kalau saya seperti itu, Pak Sehingga, nanti, yang awalnya dari pendidikan, atau justru ke politik Itu, awalnya seperti itulah Jadi, awalnya memang, dokter Wahidu Cidari Sodos, utama itu pasalnya memang membantu orang-orang Jawa, terutama dalam bidang pendidikan Yang nanti, apalagi juga memunculkan elit-elit baru terhadap pendidikan Dan itu sudah diprediksi Kalau elit-elit baru dalam bidang pendidikan itu bisa terbentuk, nanti akan mendirikan berbagai organisasi-organisasi Yang lebih elit, yang bisa melawan konten tahan, ya, ganda pada waktu itu Tetapi, di sisi lain Pukul Cikol, Pak Musop, dan sebagainya Dia tidak bisa, apa ya, kurang bisa menerima seperti itu Namanya, apa, dorongan radikal, gitu kan Harus akankan, oh, saya harus segera Supaya organisasi itu benar-benar bisa progresif seperti itu, Pak Itu, sebenarnya, awalnya, bagaimana, ya, awalnya jadi pendidikan, kemudian bisa menjadi partai-partai Masuk ke partai-partai Seperti itu, Pak Nih, tentang radikalisme Positif, ya, radikalisme Positif, ya, karena Ya, memang Betul yang disampaikan oleh Pak Tadi, bahwasannya, organisasi itu Memang awalnya Dididikan di hal khususnya Pendidikan, ya Terkait dengan adanya Orang Jawa, kemudian keperibadian Yang priai, Sutomo Juga seperti itu Jadi, karena beliau lahirnya di keluarga priai Keluarga bangsawan, terutama Jawa Maka, pola pikirnya itu bertindaknya sangat hati-hati sekali Apalagi, pada waktu itu Ada aturan dari Belanda Bahwasanya, ketika mendirikan organisasi Yang baru, tapi yang bernafaskan politik Itu pasti langsung di cut Ya, gitu Pasti langsung di bumihanuskan Nah, untuk itu, dokter Sutomo ini Melihatnya sangat jeli sekali Beliau awalnya melihat ke pendidikan dulu saja Kemudian ke sosial Baru nanti berkembang ke politik tadi Tapi, nampaknya tidak begitu Yang difikirkan oleh Cipto Beliau ingin buru-buru Agar Budutomo ini segera Berpindah ke partai politik Sehingga memunculkan semangat yang baru Bagi pengikutnya Gitu, jadi Bahkan Sutomo ini bisa disebut sebagai Orang atau tokoh yang konservatif Karena Dikenal bukan sebagai penduk Tetapi Hanya sebagai pembangun Sutomo dikenal seperti itu Karena memang bertindak sangat berhati-hati sekali Terutama dalam hal melihat Atau membaca situasi politik Pada waktu itu Gitu Pak Irul, kalau tadi dikatakan Bu Novi bahwa Sutomo hanya Hanya Sebagai pembangun Tapi kemudian itu Diguti oleh kelompok-kelompok lain Seperti apa? Ya Kalau Apa yang disampaikan Bu Novi tadi Sebagai pembangun memang Pada situasi sosial Pak Pada masa itu memang Kita tidak bisa Apa ya Menafikan bahwa Strategi peperangan Masa Lampau Ketika India Belanda masuk Di Indonesia itu Kita tidak serta-merta Harus Apa ya Dengan berperang Konfrontatif Iya, seperti itu Nah Istilah Membangun Membangun Terutama dari Kampang Pelajar Ya Kampang Pelajar Supaya apa Di dalam Kampang Pelajar itu Punya Rasa etnonasionalisme Bagaimana Intinya gini Bagaimana Kita itu bangsa di sini Ya Hidup di sini Kok dijajah Itu sebenarnya Muatan awal Kenapa Supremo itu Membentuk Sebuah Organisasi ini Itikat Mereka membangun Pelajar Supaya Menguatkan dari Sisi etnonasionalisme Itu memang harus Dikuatkan Karena memang Situasi yang Demikian itu Intinya Kalau kita tidak Memegang peranan penting Dalam Proses pendidikan Pada masa itu Kita tidak Bisa akan merdeka Karena memang Yang bisa dikerjakan Pada masa itu Ya Mungkin Petani Petani Tidak memikirkan Hal-hal yang diminginkan Petani Petani itu Hanya memikirkan Ketika Saya Dan sawah Dan saya Kemudian Pedagang Pedagang Jualan Jualan Saya Tapi Pelajar itu Sudah berfikir Makanya Kenapa Sasaran Sutomo Pelajar Pembangun Etnonasionalisme Pelajar Supaya Dari Hal tersebut Terbangunlah Nasionalisme Melalui Pergerakan Ke Daerah Dengan Memberikan Ceramah Memberikan Ajakan Setelah itu Nanti Masuk ke ranah Petani Akhirnya Nasionalisme Itu Dulu Pak Di zaman Kerajaan Ada patron Klien Ini sudah Bisa masuk ke sana Patron dalam konteks Secara umum Itu Sutomo Seperti penggerak Dan teman-temannya Kemudian Tidak ada sekadang Klien Rakyat yang lain Di awal dari Pelajar Kemudian masuk ke Petani Kedagang Dan yang lain Sebagainya Jadi supaya Petani itu Tidak Tidak mau Wah itu apa itu Tidak mau Yang jelas pikirannya Ya tidak itu Pak Karena dengan pelajar Karena sifat idealisme Pada waktu itu Bagaimana caranya Supaya Kita bisa Lepas dari Penjajahan Belanda Itu Saya kira Fase-fase Apa ya Kenapa Sutomo dan kawan-kawan itu Apa Mengatomodil Dari Kaum-kaum Pelajar Untuk bisa Dikuatkan Disi Perjuangan Di Pintang pendidikan Terima kasih Buna Fisa Mencatat Tiga hal Yang disampaikan Pak Tadi Etnonasionalisme Terus Pulau hubungan Patron klien Dan juga Idealisme pelajar Dalam kehidupan Mahasiswa sendiri Saat ini seperti apa Ya Kalau saat ini Sulit Karena Betul Pandangan itu Memang Apa Mengalami Perubahan Sehingga berkembangnya Waktu Kalau kita Melihat saat ini Terutama Generasi saat ini Itu memang Bisa dikatakan Sangat miris Ada Apa Penurunan mental Penurunan moral Terlebih sekarang ini Semua serba online Seperti ini Melihat Segala sesuatu Tokoh itu Dari Drama korea Mungkin ya Jadi panutannya Sudah tidak lagi Pahlawan Pahlawan Tetapi ke Drama korea Kemudian dari Film-film yang Sekarang sedang Naik down Sinetron Mungkin seperti itu Sehingga Barangkali Kalau menurut saya Nasionalismenya itu Perlu dimunculkan Kembali Jadi Peringatan Apa Namanya Yang memunculkan Nasionalisme itu Tidak hanya sekedar Lomba-lomba saja Tetapi Harus benar-benar Bisa diterapkan Ke Hati para pelajar Tidak hanya sekedar Melalui Tontonan saja Mungkin Kita itu Sekarang Bisa dikatakan Krisis Apa ya Krisis model Krisis tuntunan Kalau misalkan Kita ingin Generasi kita itu Menjadi lebih baik Harusnya ada yang Menjadi contoh Atau Role modelnya itu Agar bisa Dicontoh Yang baik juga Tapi Nampaknya Sekarang ini Sulit ya Pak Iru Sulit untuk Memunculkan Semangat nasionalisme itu Sangat sulit sekali Apalagi Ketika perayaan RAKP ini Yang kemarin itu Ah kebahaya itu Untuk apa Mendingan bajunya Bajuk yang gaul-gaul seperti ini Ala-ala Korea mungkin Seperti itu Nah itu juga sudah Salah satu Contoh Yang nyata Bahwasanya Ternyata Nasionalisme Para pelajar itu Sudah mengalami penurunan Dan ini Apa ya Tugasnya orang tua Perannya guru Ini sangat berat Di masa-masa Sekarang Gitu Pak Kalau di program Sesi sejarah Mungkin masih Masih Nyambung Pak Tapi Saya melihat mungkin Di program Sesi lain Sejarah Zaman saya dulu Masih ada Satu semester Matapula sejarah Terus Saya lihat tadi Pemunculan kembali Semangat nasionalisme Dan krisis role model Itu lho Pak Yang Saya ingin mengindih Iya Kalau Kita bisa membedakan Masa kini dan masa dulu Memperbedakan Iya Kalau awal munculnya Budi Utomo Sebagai organisasi Pergerakan memang Di awal memang Proses Masanya memang Pada waktu memang Apa ya Semangat perjuangan Pak Devanto pernah mengatakan Seperti ini Pada masa itu Abad 19 Awal 20 awal Kita tidak pernah Apa ya Kita tidak akan pernah Memikirkan Yang namanya Kesejahteraan Dari diri bidang pendidikan Pajak Cukup dibayar Kerja paksa Cukup berjaya Dibayar Memadailah Rakyat tersebut Asal ya Tidak sengsara Nah Kondisi-kondisi seperti itu Lho Pak Yang mana Memang Munculnya 2015 kemarin Ya Kemudian Sekarang ini Dengan globalisasi yang cukup tinggi Ya Saya rasa Model-model yang dulu itu Oleh Apa Sekarang itu memang harus dimunculkan Makanya Bagaimana proses perjuangan Terbentuknya bangsa ini Melalui proses Pergerakan Tata suna Dulu sudah dipikirkan Tapi Kenapa Sekarang itu Jujur ditinggalkan Seperti itu Terutama dari Anak-anak Ya saya rasa Seperti saya sendiri lah Saya sendiri Anak muda itu kan Termasuk Generasi-generasi Ketinggian Kalau dulu memang Kondisi seperti itu Ya memang biasa Memang harus berjuang Harus mempertahankan Bagaimana caranya Kita bisa lepas dari penjajaman Kalau sekarang penjajahnya beda kan Penjajahnya Bisa global itu Ini dan sebagainya Makanya Apa yang disampaikan Ibu Novi itu Seperti bahwa Memang saat ini Smart nasionalismenya Bahkan Kemarin Isu-isunya Sejarah bang Ya Kemarin Isu-isunya Isu yang sangat Beberapa bulan Atau Minggu yang lalu Bahasa Indonesia juga mau Nah ini makanya Ini bagian dari Apa ya Tugas kita bersama Artinya membangun Spirit nasionalisme Kita mulai dari Kita Apa ya Membangun nilai-nilai Mulai dari Semangat pergerakan Masa lampau Bidang-undang Masa lampau Yang kita bisa Kuatkan dari Saat ini Ya sebetulnya itu Jadi memang beda-beda Masa pak Memang situasinya Memang kita harus Berjuang Tapi karena sekarang ya Kita menikmati Tapi mempertahankan Tapi terhadap lupa Begitu Itu yang Kita sudah Dulu Dasar saya itu Sudah ternyabungkan Ternyabungkan Dengan kondisi saat ini Ya Ya Minimal kita bisa Memberikan Ya Sumbang sih terhadap Nasionalisme ya Mungkin melalui Hari-hari peringatan Hari besar Misalkan kalau Hari-hari peringatan Hari-hari peringatan Hari-hari peringatan Nasional Kalau 21 Warni kemarin sebagai bentuk Dari manisipasi Wanita RAKRT Ini kan bagian dari Simbol Simbol kita untuk Memperkuat kebangsaan Kita Supaya kalau Setelah di Mahono mengatakan Supaya kita tidak Inlander Inlander itu Apa ya Rendah Rendah diri Rendah diri di hadapan Bangsa Kita khususnya Atau bangsa Yang lain Baik Pak Mirsa Anda harus Mampu menciptakan Sejarah Nanti kita ketemu lagi Di sesi terakhir Sampai jumpa 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 Terima kasih.